Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi terima 24.000 ton oksigen liquid dari PT Tanoto Foundation dan ASEAN AGRI. Penyerahan oksigen liquid di rumah dinas Gubernur Jambi. Gubernur dan Kapolda Jambi terima 24.000 ton oksigen liquid dari PT Tanoto Foundation dan ASEAN AGRI. Gubernur dan Kapolda Jambi menerima 24 ton oksigen liquid dari PT Tanoto Foundation dan ASEAN AGRI. Sabtu 8 Agustus 2021 bertepat di rumah dinas Gubernur Jambi. Yang mana nantinya oksigen liquid tersebut akan dibagikan kepada 7 rumah sakit atau rumah sakit yang sudah ada operatornya. Terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan banyaknya 200 ton setiap bulannya. Pemprov Jambi berharap semoga terus ada perusahaan-perusahaan yang membantu Pemprov Jambi dalam mengatasi oksigen yang ada di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi Jambi dengan pernah kita kekurangan oksigen. Menyekut dengan nama manusia. Nah maka hasil inisiasi Pak Pak Kondan dan teman-teman sekalian, maka beliau ini bisa bantu kita hari ini. Kita berharap beliau masih terus lanjut bantuannya. Dan kita tadi Pak Kondan sampai bahwa kita butuh sebulan 200 ton. Ya, hati di Provinsi Jambi tidak ada sekarang, kita masih kurang. Ya kan? Nah kita masih berharap teman-teman dari pengusaha-pengusaha yang masih ingin bantu kita, kita masih menerima dengan senang hati saya kira. Nah, karena itu pada hari ini, Pemprov Jambi dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak kepada beliau-beliau ini. Ya sudah, bantu kita. Dan mungkin tanpa beliau ini kita sangat berat. Ya, Jambi berat, oksigen kita pasang, pasien makin banyak tiap harinya. Nah ini telah kita lakukan selama ini. Dan mudah-mudahan Bapak Tuhan ini bisa bantu kita, memberikan solusi untuk kita untuk oksigen ini. Ya, itu oke. Berapa rumah sakit Pak yang disalurkan Pak? Kenapa? Berapa rumah sakit Pemprov ini? Ini hampir rata-rata kita kasih ini. Ya, tujuh ya? Tuh. Tujuh rumah sakit yang ada tempat ya Pak? Bapak operatornya. Nah tujuh itu nanti diantar oleh peneman ini. Nah ya sisanya, nah itu juga nanti dari tabung-tabung yang kita siapkan juga. Sama, ada yang bantu tabung. Nah kita juga dari elemen Komaripest, ada 50, apa namanya, oksigen konservator. Nah kita masih juga menunggu dari medkes, Pak Komoda sudah, kita menunggu itu. Nah mudah-mudahan, apa namanya, ini bisa, paling tidak mengatasi masalah yang cepat lah gitu. Itu mungkin, saya kira. Pak, untuk kondisi bor rumah sakit sekarang, seperti apa kondisinya Pak? Kalau hari ini ada kenaikan, 50 persen. 52 persen hari ini. Kondisi aman, tapi ya karena pasiennya juga semangat meningkat, ya kita hati juga gitu kan. Reporter BTV, Adi Setiawan melaporkan.